Sidang peninjauan kembali Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Rabu 2 Oktober 2024. Sidang yang sudah memasuki hari kedua ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian, dan didampingi dua hakim anggota, Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Sudirman tiba di PN Cirebon pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil minibus lapas, berbeda dari enam terpidana lainnya yang sebelumnya diangkut menggunakan bus. Keluarga Sudirman termasuk kakak kandungnya Beni, ayahnya serta adiknya juga tampak hadir di ruang sidang. Sidang kali ini beragendakan tanggapan dari pihak termohon yakni Jaksa terhadap memori PK yang telah diajukan oleh kuasa hukum Sudirman. Pada sidang sebelumnya, tim kuasa hukum telah membacakan memori PK yang memuat novum atau bukti baru serta dugaan kehilafan hakim dalam memutus kasus. Jutek Bongso, kuasa hukum Sudirman menegaskan bahwa kliennya memiliki alibi yang berbeda dengan terpidana lainnya. Jutek Bongso, kuasa hukum Sudirman.